Shalom saudaraku, untuk memiliki keluarga yang harmonis maka salah satu sifat utama yang kita perlu miliki adalah memiliki karakter seperti Kristus. Nah karakter seperti Kristus model mana yang kita harus munculkan di dalam pernikahan. Salah satu hal yang utama adalah kasih tanpa syarat. Tuhan menerima kita apa adanya tanpa syarat. Dia menerima kita karena dia mengasihi kita. Bagaimana seandainya kasih tanpa syarat itu kita bisa tunjukkan jika kita punya pasangan yang sempurna. Sulit sekali bukan? Justru kasih tanpa syarat itu bisa kita tampilkan ketika kita memiliki pasangan yang tidak sempurna. Yang cerewet, yang suka marah, yang pelit dan sebagainya. Dan pada waktu itulah kita sungguh-sungguh berdoa. Tuhan berikan aku kasih tanpa syarat. Sehingga aku bisa menerima keberadaannya. Apa adanya. Berarti kalau saudara melihat pasanganmu yang tidak sempurna. Jangan mengomel sama Tuhan. Itu adalah cara yang Tuhan izinkan supaya karakter kita diproses, dibentuk oleh Allah. Sehingga kita benar-benar bisa menghadirkan kasih yang tanpa syarat kepada pasangan kita. Nah jika kita sadar maka mulai hari ini lihat pasanganmu sebagai alat Tuhan untuk membentuk hidup kita. Supaya hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Amin.